Sampai 200 jemaah haji. Sekali lagi kami turun berbuka cita atas Tusiba yang terdiri. Kami belum bisa mengonfirmasi sebenarnya berapa jumlah jemaah haji yang berbesarkan dan sesak nafas hingga menyebabkan meninggal dunia divinat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hal serupa seperti ini ketika jemaah terinjak-injak di terowongan al-Maisim di Mina. Arafah juga pernah terjadi pada tahun 1990. Dan pada tahun 1997, 343 jemaah meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka dalam kebakaran ditandatai haji di Mina. Untuk kesekian kalinya, tragedi haji yang menyebabkan ratusan jemaah meninggal dunia terjadi di Mina. Inilah video amatir, detik-detik ketika ratusan jemaah haji berbesarkan dan sesak nafas yang mengakibatkan meninggal dunia. Anda bisa melihat bahwa saat ini petugas maupun tim penyelamat sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi korban yang ada di Mina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian setelah menjalani wukuf di Arafah, mereka kemudian menuju ke tahap selanjutnya untuk menjalani tahapan-tahapan haji. Pemirsa kami review kembali pada tanggal 9 Juhijah, jemaah haji menjalani wukuf di Arafah, kemudian mereka menuju ke Musdalifah untuk bermalam hingga subuh dan mengambil batu untuk mengaksanakan lempar jumro. Diruga tragedi yang saat ini terjadi di Mina, pada tanggal 10 hingga 13 Juhijah, yang saat ini merupakan masuk untan waktu, ada sekitar 200 jemaah. Nah, kami masih mengumpulkan informasi apakah memang betul hingga saat ini 200 orang meninggal dunia karena berdesak-desakan dan sesak nafas di Mina. Anda bisa membayangkan ketika jutaan jemaah haji berkumpul di Mina untuk melaksanakan tahap selanjutnya ketika mereka sudah memegang batu untuk melempar jumro tetapi di tengah jalan dengan jarak sekitar 5 km, mereka berdesak-desakan. Informasi yang kami terima saat ini ada sekitar lebih dari 400 orang jemaah haji yang mengalami luka-luka dan 200 orang jemaah haji yang berasal dari berbagai negara meninggal dunia. Ini adalah video amatir di mana tim penyelamat di Arab Saudi telah menuju ke lokasi di Mina. Anda bisa melihat serakan kain yang digunakan jemaah haji, kemudian banyak sekali benda-benda yang berada di jalan di Mina yang jaraknya sekitar 5 km. Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah Arab Saudi. Ia terletak di antara Mekah dan Musgalifah. Saat ini kami tengah mencari informasi dari Kepala Subbagian Informasi Kementerian Agama Republik Indonesia Afan Rangkuti yang mengaku tengah mencari data lebih jelas terkait meninggalnya ratusan jemaah haji akibat terinjak-injak saat puncak musim haji di Mina. Saat ini kami mengalami kendala yang dihadapi yakni komunikasi yang sulit dengan pihak Kementerian Agama yang berada di Arab Saudi. Pemirsa sebelumnya tragedi di musim haji bukan hanya terjadi kali ini saja, tapi tragedi di Mina yang mengakibatkan hingga 1.500 orang mengalami luka-luka dalam kebakaran di tenda-tenda haji di Mina pernah terjadi pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2004 ada 251 jemaah meninggal dunia ketika para jemaah berdesak-desakan dalam ritual lempar jumroh. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Hal serupa pernah terjadi pada tahun 2006, lebih dari 346 jemaah meninggal dunia akibat terinjak-injak. Sama halnya seperti yang terjadi saat ini tahun 2015. Informasi yang kami terima, hingga saat ini jumlah jemaah haji yang meninggal yakni 200 orang. Kami belum bisa memastikan apakah jumlah ini merupakan jumlah yang sudah dikonfirmasi dengan pemerintah Arab Saudi atau belum. Pemerintah inilah upaya dari tim penyelamat untuk mengevakuasi korban yang ada di Mina. Anda bisa membayangkan ketika jutaan haji semuanya mereka menuju ke tahap selanjutnya dan terjadi tragedi di Mina. Saat ini sekitar 400 jemaah haji menderita luka akibat terinjak-injak dan saling desak. Pemirsa video ini merupakan insiden yang terjadi ketika ratusan ribu jemaah haji berebutan untuk melakukan. Ritual lempar jumlah di Mina, ritual yang dikenal untuk melempar lambang kejahatan. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Dan saat ini kami tengah terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Tanah Suci Yakni merupakan anggota Komisi 8 DPR Bapak Saleh Daulai Assalamualaikum Pak Saleh Daulai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Saleh Anda bisa menceritakan mungkin tadi kami sudah mencuplik video amatir detik-detik pasca insiden yang terjadi di Minah Saat ini posisi Anda ada di mana Pak? Apakah Anda bersentuhan langsung dengan jumlah haji lainnya? Ya kami dari tim pengawas DPR RI saat ini sudah keluar dari Minah Ya sejak menjelang pagi tadi pagi itu Dan kami sekarang sedang berada di Mekah Untuk melakukan pengawasan langsung terhadap prosesi yang ada di Armina tersebut Dan tentu saja berita ini juga sudah merupakan berita duka yang langsung kami terima pada pagi hari ini Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa diwan Bahwa kejadian yang terjadi pada hari ini di Minah itu adalah terjadi di Jalan Sari Al-Aqrob 204 Jadi Jalan Sari Al-Aqrob 204 dan itu kejadiannya adalah ketika para jamah haji dari berbagai pelahan di dunia Itu sedang ingin berusaha melakukan pelontaran atau jamarot Nah itu jumlah yang korban itu kalau tadi itu disebutkan ada sekitar 150 Itu meningkat menjadi 220 orang korban jiwa atau yang meninggal dunia Sedangkan yang dirawat luka-luka itu berjumlah sekitar 400 orang Dan kejadian tadi pagi itu terjadi kurang lebih pada pukul 07.05 ya waktu Saudi Dan ini merupakan adalah kelanjutan peristiwa yang betul-betul membuat kita merasa bersedih dan berluka Ya kan sampai hari ini atau sampai saat ini kita belum bisa mengetahui berapa orang jumlah jamah haji Indonesia Yang menjadi korban dalam musibah tersebut Karena sampai hari ini atau sampai saat ini Otoritas Saudi belum mengeluarkan data-data korban yang sesungguhnya terjadi di Minah tersebut Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh penonton di tanah air bahwa Biasanya kalau ada tragedi-tragedi seperti ini Otoritas Saudi tidak langsung mengumumkan nama-nama dan negara-negara dari mana saja korban-korban tersebut Mereka pertama sekali akan melakukan proses identifikasi Dan setelah itu nanti mereka akan mengeluarkan pernyataan resmi yang disiarkan langsung oleh pemerintah Saudi Dalam hal ini otoritas penyelenggaran haji di Saudi Pak Saleh Anda tadi mengatakan bahwa tragedi di Minah ini terjadi pada pukul 07.05 waktu Arab Saudi Ketika itu insiden ini terjadi ketika masuk menuju ke pintu Minah ketika Jum'ah ingin melempar Jamarat atau seperti apa Pak? Jadi yang kita dapatkan informasi sampai pagi ini adalah bahwa Jam'ah itu berduyun-duyun untuk melakukan pelontaran pada pagi hari Jadi biasanya orang-orang akan menuju ke tempat Jamarat itu adalah untuk bisa mempercepat pelontaran Karena perlu disampaikan kepada seluruh pemirsa ketika kemarin melakukan prosesi wukuf di Arofa Itu suhu udara itu luar biasa sangat tinggi ya Itu di atas 50 derajat Celcius Bahkan ada yang mengatakan sampai 55 derajat Celcius Nah itu adalah suhu yang luar biasa panas Dan di tenda-tenda di Arofa saja, di tenda-tenda kita, tenda-tenda Jamarat kita berdasarkan pemantau dan pemeriksaan kami Itu banyak sekali orang-orang tua, lansia dan risiko tinggi yang meninggal dunia ya Untuk di pusat kesehatan kita saja, di depan mata kami kemarin ada 12 orang yang meninggal dunia Kemudian ada banyak Jam'ah kita yang tidak sadar Bahkan ada yang memang saya kira sudah tidak bisa diharapkan lagi Dan karena itu mungkin orang, tahu para Jam'ah kita berusaha untuk melakukan pelontaran jumrah itu pada pagi hari Untuk menghindari suhu udara yang tinggi pada siang dan menjelang sore hari itu Maka karena itulah itu sangat wajar sekali jika para Jam'ah dari berbagai belahan dunia Itu berusaha untuk melakukan pelontaran pada pagi hari Nah disinilah kita sesungguhnya merasa kecewa bahwa Tidak ada kehadiran yang konkret dari pemerintah Saudi sebagai penyelenggara Atau Khadi Mulharomain, yaitu penyelenggara pelayan-pelayan tamu-tamu Allah ini Karena semestinya dengan cuaca yang begitu ekstrem itu semestinya sudah ada beberapa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Saudi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang terjadi seperti ini Nah secara detail tentang bagaimana prosesi daripada kejadian ini Saya kira kementerian agama dalam hari ini panitia penyelenggara kepada haji kita disini juga belum bisa memberikan keterangan yang valid Dan tentu mereka juga sedang berusaha memberikan keterangan Tetapi karena ini harus ada konfirmasi dengan otoritas Saudi Maka sampai sekarang mereka juga belum bisa memberikan kronologis yang terjadi seperti itu Pak Saleh bisa Anda tegaskan kembali bahwa ketika insiden berlangsung di Bina saat itu jarak dan juga waktu Anda itu ada di mana Pak? Apakah Anda saat itu berada ketika Anda sudah melaksanakan lempar jamroh kemudian Anda berkumpul bersama jumlah haji lainnya? Kami belum melakukan lantar jamroh Jadi kami memang sengaja menghindari apa namanya Perumunan masa yang begitu banyak itu Dan kami sengaja memang setelah selesai dari Musdalifah Kami hanya sekedar melintas di Bina untuk kurang lebih mengambil jarak sekitar 2 km dari Bina Jadi kami tidak langsung berada di lokasinya itu Dan kami memang mengambil jarak memang untuk melakukan koordinasi dengan pihak kementerian agama untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini Dan ini sebetulnya kejadian yang sangat mengejutkan sekali Dan kalau misalnya masyarakat mengetahui sejak tadi malam sekitar pukul 12 malam itu Ketika orang bergerak dari Musdalifah menuju Bina Itu memang masyarakatnya luar biasa atau para jamaah kita luar biasa berbondong-bondong Bahkan ada banyak diantara mereka yang melakukan jalan kaki ya dari Musdalifah menuju Bina Itu rombongan-rombongan seperti itu Saya kira mereka mengejar pagi hari untuk sampai di Bina dan langsung melakukan pelontaran jumlah Setelah ini apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari Kementerian Agama Mengenai bagaimana sebenarnya kondisi khususnya jemaah haji asal Indonesia ketika berada di Bina Ya sebelum tadi ini melakukan kontak live Kami sudah melakukan pembicaraan langsung dengan Direktur Haji Luar Negeri Yaitu Ibu Sri Ilham dan juga sudah berbicara langsung dengan Pak Dini Haji Ini sebagai Kepala Daker, Ketua Daker, Daerah Kerja Makkah Dan mereka sendiri sebetulnya belum ada data konkret yang mereka bisa sampaikan kepada kami terkait dengan hal ini Tetapi yang jelas sesaat setelah ini insya Allah kami akan melakukan pertemuan dengan mereka Untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk mengamankan para jemaah haji kita Perlu juga diinformasikan kepada seluruh pemirsa bahwa proses pelontaran Jamarot ini Itu dilakukan mulai daerah ini besok dan lusa Tetapi ada juga yang apabila mengambil naparsani atau meninggalkan Mina pada gelombang terakhir Itu akan melakukan pelontaran pada hari tanggal 12 Nah karena itu ini masih ada beberapa prosesi yang akan dilakukan oleh para jemaah haji kita Untuk melontar jumrah Setidaknya untuk melontar jumrah itu saja ada dua hari yang harus dilakukan Jadi mulai dari semestinya hari ini Tadi malam ada yang sudah melakukan Hari ini kemudian besok Dan juga kalau yang mengambil naparsani itu akan melontar lagi pada lusa Dan karena itu tentu ini harus betul-betul kita yakinkan dan kita pastikan Bahwa proses itu tidak menjadi kendala Ataupun tidak menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua Pasalnya Anda tadi menyebutkan bahwa Anda menghindari ketika melihat himpitan jutaan jemaah yang berada di Mina Apakah sepengetahuan Anda ada petugas yang berjaga untuk mengamankan ketika areal jemaah haji yang ingin melewati Mina Apakah di sana banyak petugas yang sudah siap membuat barikade seperti itu? Nah perlu disampaikan juga kepada pemirsa kita bahwa sebetulnya Hal ini sudah kita rapatkan dengan Kementerian Agama Dengan PPI hadis ini Untuk menjaga agar jemaah kita tetap berada pada barisan yang sama Semestinya jika jemaah kita itu konsisten mengikuti semua arahan yang disampaikan oleh Kementerian Agama Hal seperti ini sebetulnya tidak mesti terjadi Karena para petugas-petugas kita yang sangat terbatas itu jumlahnya kan kurang lebih sekitar 3.400 orang Itu sudah dikerahkan semua untuk mengamankan wilayah Armina Aropah, Musdalip, dan Mina Tetapi ada saja misalnya jemaah kita itu memang yang berpikiran lain ingin Segera untuk melakukan proses-proses ibadah yang kegiatan ritual ibadah yang dilakukan di sana itu Maka bisa saja ada sebagian di antara mereka itu yang keluar dari barisan-barisan itu Tanpa sepengetahuan daripada para petugas kita Dan tentu saja dengan jumlah tenaga 3.400 sekian orang Itu tidak mungkin mampu untuk meng-cover seluruh jemaah kita Yang khususnya jemaah reguler yang jumlahnya sekitar 155.200 orang itu Baik, terima kasih Ketua Komisi 8 DPR Saleh Daulai Yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi atas informasi Sekali kami ulang kepada Anda pada pagi hari pukul 7.05 waktu Arab Saudi Terjadi tragedi di Mina Saat ini informasi yang kami himpun ada sekitar 400 orang mengalami luka-luka Sementara itu informasi yang saat ini beredar dan belum bisa dipastikan 200 orang jemaah haji meninggal dunia Pemirsa setelah buku di Arafah dan Mabit bermalam di Musdalifah Jemaah haji punya pilihan melanjutkan ibadah lontar Jamarot Aqobah di Mina atau menuju Masjidil Haram Untuk tawaf ifadah dan sa'i Tawaf ifadah wajib dilakukan untuk sahnya haji Dan ibadah ini tidak bisa digantikan atau dibatalkan oleh jemaah lain Hari ini tepat 10 Julhijjah usai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji Jemaah haji yang sudah berada di Masjidil Haram Melaksanakan sholat sunnah idul atah berjemaah Para jemaah haji yang berada di Masjidil Haram juga melaksanakan tawaf ifadah Yaitu berkeliling Kaabah sebanyak 7 kali yang menjadi syarat rukun haji Sementara jemaah haji lainnya saat ini masih berada di Mina untuk melakukan prosesi lempar jamarot Mereka yang akan ke Mina akan melakukan lempar jamarot Sementara mereka yang ke Masjidil Haram akan melaksanakan tawaf ifadah terlebih dahulu Di Musdalifah para jemaah akan melakukan prosesi beristirahat dan menginap sekaligus mengumpulkan batu kerikil Untuk lemparan jamarot nantinya di Mina Ini merupakan video detik-detik terakhir insiden yang terjadi di Mina Yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia Sesaat lagi breaking news Selesai